Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan ya Jadi kalau seandainya ada Dua vektor Misalnya ini nih Ini sumbu F Sumbu Y Ini ada vektor A Nah ini ada Vektor B Ini ada vektor C Kita langsung tiga aja Seru sikit Vektor A Vektor B Vektor C Nah Kalau secara grafis Anda kan bisa lakukan Ditambah Jumlahkan A Misalnya Vektor D adalah Ini sorry saya tidak tembalkan Atau tidak kasih ini Ya Kan agak repot Jadi Kalau saya udah bilang vektor Berarti Pemulisannya anggap saja sudah inti Misalnya vektor D Sama dengan vektor A Tambah B Tambah C Ini kan secara grafis kan Anda bisa copy paste A tambah B Copy paste B Tambah C Copy paste Sebenarnya ini adalah D Ini adalah D Nah namun Nah namun Dalam Apa namanya Dalam Aplikasi nanti Penyumlahan secara grafis ini Kurang pas Karena kita harus tahu besarnya Exactly nya berapa Kemudian you have to know the direction Let's say the direction From the X axis What is the exactly the direction here Nah Nah Jadi kita harus menggunakan secara Analisa ya Bagaimana caranya Nah Seperti yang saya jelaskan di video part 1 Ini faktor A Misalnya A sama dengan Ini faktor A Ini adalah Sorry Ini adalah A Ini adalah A Ini ada faktor B tadi misalnya Ini adalah B X Ini adalah B Y Lihat tadi faktor C sini misalnya tadi Ini adalah C Y Ini C X Nah Jadi Ketika kita menjumlahkan faktor Secara analisa tadi Nah itu Kita tinggal ini lagi Yang ini tidak kita pakai lagi Ini adalah faktor B Faktor C Jadi yang ketinggalannya Faktor A X Sini Ada A Y Lebih atas lagi Ada B Y Sini ada C X Sini ada B X Sini ada C Nah ini yang tinggal lagi Nah jadi Kita jumlahkan secara faktor saja Misalnya nih Misalnya A X A X ini Besarnya Misalnya ya Besarnya Anggap saja 6 Misalnya Ini misalnya Ini 5 Aja lah 5 Ini setelah kita hitung ya Karena kita Kalau seandainya Seandainya dia ada angka Misalnya ini 10 Ini ada theta Berarti BX Berarti BX adalah apa BX adalah 10 Cos Theta BX Berarti 10 Cos Theta Masih ingat kan AX adalah Misalnya ini adalah 8 Berarti 8 Cos Theta Oke Kita tadi Waktu part 1 Saya sudah jelaskan ya Nah Nah misalnya ini 5 Ini misalnya 6 6 Ini misalnya 2 Ini misalnya 4 Ini misalnya 3 Ini misalnya 7 Misalnya Nah jadi Jumlahkan saja Secara faktor 5 Kalau ke kiri Kurang berarti Kurang 6 Kurang 2 Nah hasilnya Hasilnya kan seperti ini 5 2 3 6 Min 3 Berarti Min 3 Ini total X Ke arah sumbu X Ini totalnya Berarti Apa yang mau kita bikin nih Vektor Namanya Vektor Apa ini Vektor R lah Rx Nah ini tiga nih Nah ini dari sini Penyebelahannya Kalau ke sumbu Y Berarti 7 tambah 3 Kurang 4 7 tambah 3 10 Berarti 6 Hasilnya 6 Nah ini dia 6 Ini R RY 6 Misalnya Nah jadi Resultannya yang mana Resultannya yang ini Kopi Kopi Pasti Kopi Pasti Ini dia Berapa besarnya Besarnya ini baru kita gunakan Kita doras Jadi R Total Sama dengan Rx Kuadrat Tambah RY Kuadrat Diakarkan Itulah besarnya 6 kuadrat Tambah 3 kuadrat Akarkan Kalau Arahnya Arah ini Kita Berarti Tangan Teta Sama dengan Apa Depan Per Ini Berarti RY Per Rx Sama dengan 6 Per 3 Berarti Tetanya Apa Inverse Tangan Oke Atau Akus Nah Berarti Sejan Terjat Nah ini Saya yakin Ada beberapa Masiswa yang Di SMA Tidak pernah Latihan Kayak gini Karena hanya cerita Ini Beberapa Tahun lalu Saya pernah Jumpa dengan Masiswa katanya Tidak pernah Melakukan Nah kalau Anda tidak Pernah melakukan Yang seperti ini Lakukanlah Karena apa Karena nanti Anda akan Bermasalah Sendiri Kalau Anda Tidak Mengerti Yang seperti ini Oke Nah Ax Apa Kalau dari Gambar ini Misalnya Ini Teta Satu Ini Teta Dua Misalnya Ini Teta Tiga Ax Berarti apa Nah Ax Cos Teta Satu Ini Ax Ax Sin Teta Satu Ini B Y B Sin Teta Dua Ini BF Nah BK sendiri Ini Ini contoh Kalau saya Sudah ada angka Contohnya Tentu Ini Jujur Saya bilang Kalau Anda Tidak Ngerti Tolong Latihan Latihan Banyak Di Buku Karena Kalau Anda Tidak Bisa Tidak 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 Jadi apa ini, apa ini Sebenarnya kita harus memahami Pertama apa yang kita lakukan Oke, sekarang Sekarang kita berbicara tentang Cross dot product A dot B Equal to A B Cross data Oke, jika ada A Eh, sorry, ada A Ada B Berapakah dot product dari A, B A, B Nah, ini harus Anda Proyeksikan ini Karena dot product itu Maknanya kita harus mencari Komponen yang saling sejajar Satu sama lain Jadi ini A B kan tidak sejajaran dengan A Jadi harus kita proyeksikan Nah, panjang ini berapa? Ini tentunya B cross data Kalau saya tanya panjang ini Ini tentunya B sin data Oke, jangan itu sampai tidak tahu ya Ini kalau di kelas saya tanya sesuatu Yakin saya banyak yang tidak tahu Nah, ini adalah Ini tektor A kita tadi Ini adalah tektor B Cos data Nah, jadi setelah dia sejajar Barulah kita bisa kalikan Jadi, baru A nya berapa misalnya Tadi B nya tadi Cos nya adalah sudut update nya Oke, jadi kalau seandainya B nya dari sana Titanya yang mana? Titanya ini Sudut terkecilnya ya Jangan yang ini pula titanya Tapi adalah sudut terkecilnya Nah, kalau ini B nya berarti sudutnya ini Satu satuan puluh Oke Kita lanjutkan Para Cos product Dari doc Ini AB Sama dengan AB sin Sin data Nah Misalnya C sama dengan A cos beta A cos B Misalnya kita punya A ini Ini sumbu X Ini sumbu Y Ini sumbu Z Ini faktor A Ini faktor B Nah, hasilnya apa? Ini faktor pertama Ini faktor pertama Ini faktor kedua Jadi, kalau saya gambarkan Ini adalah Faktor pertama Ini faktor kedua Ini faktor ketiga hasilnya Jadi, kalau A Cross B Berarti ini A Cross B Hasilnya C Berarti ini apa? Ini adalah Ke arah sumbu Z Nah, jadi Nah, jadi Sinteta apa? Sinteta adalah sudut update-nya Antara A dengan B Jadi, kalau saya adanya A nya ke sana B nya ke sana Misalnya B nya Masih di bidang ini ya Ini masih di bidang X Ini bidang Next X, X, Y bidangnya ini Kalau Z ke sana Z Nah, jadi kalau Seandainya sudut ini Misalnya 30 Tidak ada masalah nih B Berarti C nya yang mana? Hasilnya adalah Tegak lurus terhadap bidang AB Bidang AB yang mana? Ini bidang AB Hasilnya ini Jadi A Cross B Hasilnya ini Nah, ini di hasil Kalau B cross A Hasilnya Kesana Karena ini B Kalau misalnya B cross A Ini beda ya hasilnya ya Memang angkanya sama Tapi Arahnya beda nanti hasilnya Kalau B cross A Berarti Vektor pertamanya B Vektor keduanya A B cross A Berarti gini B cross A Ini hasilnya Berarti Hasilnya kesana Ini hasilnya Ini B Ini A B cross A Berarti hasilnya Kesana Kalau tadi misalnya A cross B Hasilnya kesana Oke, jadi Ini kalau terbalik Depan memulangkannya Ya hasilnya juga terbalik Nah, jadi A cross B itu Tidak sama dengan B cross A Karena arahnya beda Walaupun angka S Sama Angkanya sama Misalnya 12 Misalnya Tapi arahnya beda Kalau dalam vektor Arah beda Ya beda Jadi tidak bisa Dikatakan sama Oke Ini untuk Contoh-contoh Untuk penjumlahan vektor Nanti kita bahas Di Apa namanya Bahas di Hukum Newton Juga bisa Kecepatan Dan percepatan Nanti Kita bahas disana Nah sekarang Anda kerjakan Yang sampel problem Sampel problem Pada Bab yang saya kirim tadi Oke Assalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih